Mau beli HP Samsung tapi taut layarnya bergaris hijau kayak gini? Harusnya sih kalau nggak beli Samsung seri flagship kayak seri S, Flip ataupun Fold aman ya? Maka dari itu, di video kali ini dia bakal kasih tau ke kalian 7 rekomendasi HP Samsung di range harga 2 juta sampai maksimal 3 juta pas aja. Insya Allah sih belum pernah ada rekod yang bilang kalau smartphone Samsung di harga segini bermasalah ya layarnya. Kita mulai dari smartphone Samsung 2 jutaan gede yang punya performa gaming yang cukup juara. Samsung Galaxy A24 ini didukung prosesor Helio G99 yang bikin performanya gesit dan lancar. Pas banget buat kamu yang hobi multitasking dan gaming. Dan yang keren lagi, RAM-nya bisa kamu upgrade sampai 16GB. Jadi nggak perlu khawatir soal lag atau ngeheng. Selanjutnya, buat kamu yang suka fotografi, Galaxy A24 ini punya kamera belakang 50MP yang dilengkapi dengan OIS dan ACE. Hasil foto dan video kamu bakal minim blur dan noise, bahkan di kondisi cahaya rendah. Kamu bisa rekam video sampai resolusi 4K 30fps atau Full HD 60fps. Plus ada titru slow motion, time lapse hingga hyperlapse yang bikin hasil perekaman video kamu main seru. Terakhir, kita bahas kualitas layarnya yang nggak kalah keren. Leher Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD plus dan refresh rate 90Hz ini bakal kasih kamu tampilan yang lebih berwarna, tajam, dan mulus. Bahkan di bawah sinar matahari, kamu masih bisa lihat preview video kamu dengan jelas karena tingkat kecerahannya mencapai 1000 nits. Ditambah lagi ada fitur eye care yang bakal ngurangin efek berbahaya dari cahaya biru berlebih. Gimana? Keren banget kan? Kalau di harga 2 jutaan, mau yang punya storage lebih lega dengan spek sama? Pilihan yang paling pas dan paling baru tentu aja Samsung Galaxy A15. HP ini dirilis dalam 2 varian dengan harga 2,3 jutaan aja untuk versi terendah dan 2,7 jutaan untuk versi tertingginya. Jadi, sesuai kan sama budget kamu? Sama seperti Galaxy A24 tadi, untuk performa gaming, Galaxy A15 ini bisa diandalkan banget. Meski masih menggunakan chipset 4G, tapi ini udah termasuk chipset gaming yang oke banget untuk kelas mid-range. Jadi, main game bakal dilibas habis tanpa live. NFC juga ada, jadi kamu bisa tengah sosial digital dengan mudah. Sekarang ke bagian kamarannya ya, meskipun masih masuk kategori oke untuk harga 2 jutaan, hasil fotonya udah cukup memuaskan kok buat sehari-hari. Tapi yang perlu diperhatikan adalah soal kepala chargernya. Jadi, pastikan saat belit banyak penjual apakah masih dapet kepala charger atau enggak. Dan pastiin juga udah support super fast charging 25W dari Samsung, biar durasi chargingnya jadi lebih maksimal. Terakhir nih, kita bahas soal layarnya. Di harga segini, kita udah dapet layar Super AMOLED khas Samsung yang warna yang super gonjreng. Bikin bertahan nonton video lama-lama di hape ini. Apalagi dengan refresh rate yang cukup tinggi, pengalaman nonton jadi makin asik. Gimana? Samsung Galaxy A15 ini keren kan untuk harga 2 jutaan? Oke, lanjut lagi pricebook mania. Ada Samsung Galaxy A14 5G nih, yang bisa jadi pilihan terbaik untuk smartphone 5G Samsung di harga yang gak sampe 2,5 jutaan. Yup, betul. Harganya sekarang udah turun 600 ribuan dari harga awal rilis 2,9 jutaan. Sekarang cuma sekitar 2,3 jutaan aja. Jadi buat kamu yang lagi cari hape 2 jutaan dengan fitur yang lengkap dan desain keren, ini bisa banget jadi pilihan. Dengan harga yang lebih terjangkau, kamu udah bisa dapet banyak fitur menarik. Poin yang paling mencolok dari Galaxy A14 5G ini adalah desainnya bright. Dia mengikuti desain flagship dari seri Galaxy S, tepatnya Samsung Galaxy S22 series. Kalau Galaxy A13 masih ngikutin tren desain dari semua Galaxy A series tahun 2022 dengan lengkungan di ujung frame-nya, Galaxy A14 5G ini tampil lebih fresh dan modern dengan desain baru. Jadi buat kamu yang suka tampilan elegan, hape ini pas banget buat dipamerin. Lanjut ke bagian layarnya, Galaxy A14 5G dapet upgrade yang cukup signifikan. Sekarang udah pake resolusi FHD+, jadi tampilan layarnya jauh lebih jernih dan tajam. Dibanding Galaxy A13 yang masih pake HD+, aja. Dengan layar FHD+, nonton video, browsing, atau main game jadi lebih seru dan memanjakan mata. Dan gak ketinggalan, kamera selfie-nya juga ditingkatin hampir 3 kali lipat. Sekarang pake sensor 13MP, jadi buat kamu yang hobi selfie atau video call, hasilnya bakal lebih jernih dan detail. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau dan upgrade fitur yang lumayan, Samsung Galaxy A14 5G ini layak banget untuk dipertimbangkan. Jadi gimana? Pertarik buat ngetakedown hape yang satu ini? Kalau nyari yang pake chipset naga andalan, ada Samsung Galaxy A23. Jelas, ini jadi poin yang paling mencolok dan jadi nilai lebih dari Galaxy A23 ini ya. Karena pake chipset Snapdragon 680. Chipset ini gak cuma bikin performa hape ini lumayan oke, tapi juga bikin efisiensi daya jadi lebih baik. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu Galaxy A22 yang masih pake Helio G80 dengan proses fabrikasi 12nm. Snapdragon 680 ini udah menggunakan proses fabrikasi 6nm. Hasilnya, efisiensi daya Galaxy A23 ini bisa dibilang 2 kali lebih awet. Jadi kamu gak perlu sering-sering ngecharge. Cocok banget buat kamu yang aktif seharian. Sekarang kita bisa bahas sistem operasinya. Samsung Galaxy A23 ini pas ngeja cek per Januari 2004, ternyata masih dapet update ke One UI 6. Yang artinya masih dapet update ke Android 14 loh. Selain menawarkan user experience lebih nyaman dengan update seperti ini, walaupun umur smartphone ini hampir 2 tahun, tapi pengalaman pakaiannya bakal tetap terasa baru dan menyenangkan. Beralih ke sektor layar, disini memang gak banyak perbedaan. Kalau dibandingkan dengan Galaxy A13, kedua hape ini punya layar 6.6 inci IPS dengan resolusi Full HD+. Tapi kalau dibandingin sama kakaknya, Galaxy A22 reguler ada penurunan kualitas panel. Karena Galaxy A23 ini gak pake Super AMOLED, ngelain kan IPS. Mungkin Samsung nurungin kualitas layarnya buat ningkatin sektor lain, terutama efisiensi daya dan performa. Jadi kalau kamu cari hape dengan performa kencang dan baterai awet, Samsung Galaxy A23 ini bisa banget jadi pilihan. Dengan chipset Snapdragon 680 yang lebih efisien dan performa tinggi, pengalaman menggunakan hape ini jadi lebih maksimal. Kalau nyari smartphone Samsung 2 jutaan yang udah 5G dengan 120Hz, ada Samsung Galaxy M33 5G yang punya banyak fitur menarik dan performa oke buat kamu yang cari hape 2 jutaan. Berkata Exynos 1280, Galaxy M33 5G ini mampu menghasilkan skor Antutu Benchmark mencapai 409.251 poin loh. Ini bikin performanya ngebut dan bisa diandelin buat berbagai aktivitas, termasuk main game berat kayak Genshin Impact. Buat kalian yang hobi main Genshin Impact, meskipun kalau kamu paksa main di settingan grafis tertinggi, masih belum mampu. Solusi dari ini dia nih, mending main di settingan defaultnya aja deh. Ya, masih cingsay lah ya kalau di settingan ini mah. Sekarang kita beralih ke sektor kamera. Gak perlu khawatir guys. Samsung Galaxy M33 5G udah punya konfigurasi quad camera yang bisa diandelin banget. buat menuhin kebutuhan sosmed kamu. Dibandingkan dengan kakaknya, Samsung Galaxy M23 5G ini sih sebuah kemajuan banget. Jadi buat kamu yang suka fotografi atau bikin konten, Galaxy M33 5G ini cocok banget buat mendukung aktivitas kamu. Nah, ini yang penting banget buat kalian tau. Galaxy M33 5G ini punya refresh rate layar 120Hz yang tertinggi untuk smartphone 2 jutaan Samsung. Dengan refresh rate setinggi ini, scrolling, nonton video, dan main game jadi lebih mulus dan nyaman di mata. Apalagi layarnya juga udah mendukung resolusi Full HD Plus, jadi kualitas gambarnya jernih dan tajam. Selain itu, Galaxy M33 5G juga udah mendukung jaringan 5G. Ini berarti kamu bisa nikmatin kecepatan internet yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Cocok buat streaming, download, dan aktivitas online lainnya. Dengan harga 2 jutaan, dapat HP dengan fitur 5G itu udah keren banget kan? Tapi ada satu catatan yang bisa jadi pertimbangan kamu kalau pengen beralih ke HP ini. Kalau kita bandingin sama Galaxy M33 5G, yang notabene harganya lebih murah, untuk sektor layarnya bisa media bilang nggak ada upgrade dan sama sekali. Tapi dengan refresh rate 120Hz dan dukungan 5G, Galaxy M33 5G ini tetap punya banyak nilai plus yang worth it banget buat dipertimbangin. Lanjut ke rekomendasi smartphone 2 jutaan Samsung, lainnya ada Samsung Galaxy M14 5G. Samsung Galaxy M14 5G ada dengan chipset Exynos 1330 yang punya performa kencang untuk kelas lower mid-range. Chipset ini punya skor benchmark yang menunjukkan performa setara dengan chipset gaming dari Mediatek, yaitu Helio G99. Jadi untuk performa sehari-hari maupun gaming, Exynos 1330 ini bisa diandalkan banget. Yang bikin makin up, dong, baterai HP ini udah jumbo banget, bro. 6000 mAh. Baterai sebesar ini jelas bikin masa pakai ponsel jadi lebih panjang, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun saat digunakan bermain game. Jadi kamu nggak berkhawatir kehabisan baterai di tengah hari. Nah, kalau kita coba bandingin dengan Galaxy M33 5G sebelumnya, keduanya bisa dibilang punya kelebihan masing-masing. Dimana Galaxy M14 5G punya chipset Exynos 1330 yang lebih baik dan baterai 6000 mAh yang super awet. Tapi refresh rate layarnya hanya 90Hz. Sedangkan Galaxy M33 5G punya refresh rate layar 120Hz yang lebih tinggi dan performa yang kencang dengan Exynos 1280. Jadi, kamu lebih pilih yang mana nih kira-kira. Semoga kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main nih ke Prime by Pricebook biar gampang. Nanti link-nya nih dia taruh di kolom deskripsi deh. Maksud ke produk smartphone Samsung 2 jutaan versi paling recommended dari media di pertengahan tahun 2024 ini adalah Samsung Galaxy M15 5G. Kenapa paling recommend? Karena di harga 2 jutaan untuk sebuah smartphone Samsung ini udah paket lengkap banget. Udah pake chipset yang cukup powerful dengan dukungan 5G, layar udah full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate tinggi. Kameranya udah 50MP dengan baterai super jumbo 6000amah. Apalagi pengecasannya udah setara kayak smartphone seri flagshipnya loh ini. Paling sedikit catatan aja dari konfigurasi memorinya yang cuma mentok di 6x128GB. Tapi yang mengingat harganya yang cuma 2,3 juta aja, rasanya menurut media ini udah yang paling oke sih dari Samsung di harga segini. Gimana menurut kalian? Ada yang lebih murah dan lebih worth it? Coba sharing dong bareng media di kolom komentar. Sampai jumpa di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih.